Intro Alright guys and welcome back again to One Piece World Shaker Jadi mohon maaf banget ya kalau kemarin di akhir video yang sebelumnya Itu tiba-tiba audio gue itu benar-benar error dan sama sekali tidak ada suara gue di ending video sebelumnya Jadi mohon maaf Dan kemarin gue sebenarnya sudah bilang tapi tiba-tiba audio gue itu error dan tidak ada suaranya Di akhir ya di akhir video Jadi gue akan menjelaskan bahwa sekarang kita bisa melakukan yang namanya disini ada pilihan karma Yaitu disini kayak semacam kalian bisa melakukan sedikit progres ke beberapa karakter yang ada di game ini Jadi ini hampir seperti progres yang ada di game-game lainnya Kalian bisa menyelesaikan complete main mission dan juga beberapa hal lainnya Seperti set mission untuk mengunlock beberapa percakapan tambahan yang ada di game ini ya Jadi nantinya ada beberapa karakter yang ini lebih ke seperti apa ya Conversation antara kita dan juga bersama beberapa karakter lainnya Mungkin kalian yang sudah pernah memainkan game Naruto Storm 4 Ini merupakan fitur atau ya fitur yang sama seperti ada di Naruto Storm 4 Dimana kalian bisa menambah hubungan ya Hubungan antara karakter yang ada di game ini Dan disini juga gue ingin menjelaskan bahwa gue ternyata sudah bisa menggunakan teknik battle Jadi kita akan langsung unlock aja disini ada Gomu Gomu no Eagle Storm Terus ada Elephant Gun Tling Gun ya Kita akan unlock Ada Eagle Storm untuk meningkatkan damage-nya Ini juga kita akan naikin semuanya Dan ada yang untuk meningkatkan dari Elephant Gun Tling Gun ya Oke dan disini juga ada ability baru yaitu Conqueror Haki atau Haki Raja Buat kalian yang menonton anime One Piece kalian pasti tahu dengan teknik ini Teknik yang cukup mengerikan ya Dan kita akan naikin range-nya range boost Oke nice Jadi sekarang kita bisa memiliki pilihan yang lebih banyak Dimana kita bisa menggunakan beberapa tekniknya si Luffy ya Dan kemarin juga bukan kemarin sih Tapi di video sebelumnya juga Kita berhasil menyelamatkan si Nami Dan juga Chopper ya Dan sekarang si Nami bilang bahwa Kita diharuskan untuk menyelamatkan Franky Atau ya si Franky Yang ada di si Prison Atau penjara laut ya Jadi kita akan langsung aja menuju ke sana Kita akan coba cek Disini si Franky Jadi mungkin disini ada jalan Kita akan coba kesini dulu ya Agar kita bisa meng-unlock Jalannya kesana Oke jadi sorry banget ya buat kalian yang nonton video sebelumnya Dan audio gue tuh tiba-tiba error di ending video sebelumnya Gue gak tahu kenapa Padahal dari awal sampai menjelang akhir tuh audio gue Sama sekali gak ada masalah Tapi tiba-tiba di akhir audionya tuh Langsung sama sekali hilang dan tidak ada suara gue gitu loh Tidak terdetek di mic ataupun di recordnya Jadi gue sama sekali gak paham juga So ya semoga aja hal itu tidak terjadi lagi Kita akan langsung menuju ke tempatnya si Franky Jadi memang disini Para teman-teman kita tuh ada Yang ditangkep dan juga ada yang Masih berkeliaran di kota ya Yang kita ketahui adalah Disini si Robin dan juga si Franky ya Di video sebelumnya Si Nami bilang bahwa Ada Robin dan juga Franky Yang tertangkap oleh para Navi Atau para Sailor Jadi kita akan coba selamatkan mereka Oh shit kayaknya gue salah jalan deh Gue bisa gak ke atas sana Oke kayaknya gue harus lewat jembatan deh Nah oke itu dia Ya satu-satunya cara untuk menuju ke sana Gue harus lewat sana Lewat jembatan Karena kalau kita jatuh ke air Kita gak bisa ya Gak bisa renang Karena si Luffy ini adalah pengguna buah iblis Oh shit gue jatuh Gue jatuh Iya gue jatuh Oh shit disini gue akan Menghindari pertarungan yang tidak penting ya Oke let's go Disini sebenernya kalian bisa melakukan teknik stealth ya Agar kalian tidak terlalu sering terspotted Nice Sekarang gue bisa melakukan Gomu Gomu no Red Hawk Dan juga teknik haki seperti itu ya Jadi teknik haki ini memiliki dua efek Dimana kalau musuhnya lemah Seperti barusan Mereka bakalan langsung mati Tapi kalau kalian bertemu dengan musuh yang kuat Itu mereka akan Ter-stun ya Atau tidak bisa bergerak selama beberapa saat Oke kita akan coba tekniknya lain Ya itu gila sih Itu gila parah keren sih Elephant Gundling Gun Sama satu lagi ada Eagle Storm Ya tapi teknik ini Akan sulit sekali untuk dikendalikan ya Karena si Luffy ini Berputar-putar seperti itu Dan cukup sulit untuk mengendalikan arahnya Dan untuk teknik yang lain Kita akan coba Oh udah Udah gak ada ya Cuman empat itu doang Teknik barunya Oke kabur 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 Ya Mereka ini Sebenarnya kalian bisa Menyerang seluruh Pasukan yang ada disini Dengan menggunakan Style takedown ya Karena bener-bener Gampang banget gitu loh Untuk menghajar mereka semua Oke ini dia Sea Prison Ya guys jadi Sea Jane bilang bahwa Kita haruskan untuk mencari Switch Yang ada disini Agar kita bisa Membuat air ya Air yang ada di penjara ini Menjadi sedikit Berkurang Ayo bisa naik kesini gak Oh shit Bisa nembak dari situ dong Bentar disini Gue akan kalahin Semuanya dulu Sebelum kita mencari Switch Agar kita bisa Menuju ke tempatnya Frankie Oke Oke nice Itu dia switchnya Ya disini memang yang cukup Menyebalkan adalah Durasi ketika kita Menekan tombol Ataupun Membuka Chest ya Bener-bener lama banget Ya jadi ini adalah Penjara bawah laut ya Dimana mereka Menyimpan Para tahanannya Di bawah air Oke let's go Kita akan Turun ke bawah Oke itu dia Switchnya Ada disitu Gue pengen menghindari Sebanyak mungkin Pertarungan-pertarungan Yang tidak terlalu Bermanfaat Untuk kita lakukan Tapi akan cukup Sulit ya Karena mereka Banyak banget Lumayan banyak ya Oh shit Ini malah jatuh dong Oh my god There you go Emang Oke kita akan langsung aja Membuka switchnya ya Kita gak perlu untuk Mengalahkan Semua penjaga Yang ada disini Kita akan Kurangin airnya Sedikit demi sedikit Oke kita akan Langsung lanjutin lagi Kita akan coba Turun ke bawah Ada dimana nih Switchnya Oh di tengah-tengah Switchnya sekarang Mungkin gue bisa Langsung Ke bawah sana aja Oh shit Yang disana Ngeliat dong Oke airnya Turun Lagi Kita akan langsung Turun juga Menuju ke Lantai berikutnya Oke jadi sekarang Kita diharuskan Untuk cepat ya Karena Jika sekarang Ada sedikit Waktu ternyata Oke kita harus Mengunlock 3 switch 3 switch Secara cepat Oke Ya disini Kita harus cepat Karena nantinya Ada waktu ya Switchnya ada Disana Oke 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 itu dia, kita hanya diberikan waktu 3 menit sekarang guys, jadi kita harus cepat menuju ke switch yang selanjutnya, disini gue tidak peduli dengan para orang-orang ini ya. Oke disini ternyata tidak ada yang melihat gue gitu loh, nice, switch terakhir ada disana. Wait bentar, tadi dimana sih switchnya? Oh disitu. Come on ini dia, waktunya tinggal 1 menit 20 detik lagi. Ini yang terakhir ya, nice. Oke sekarang waktunya untuk mencari dimanakah si Frankie, jadi kita akan langsung turun aja ke bawah. Oke disini kalian bisa menggunakan Haki Perception untuk mencari dimanakah lokasi Frankie. Iya ada disana. Bentar disini ada kotak. Oke aku akan coba buka dulu kotaknya. Nice ada rare item disini. Oh my god. Ada si ini dong, siapa namanya gue lupa deh. Iya pasifista. Oke. . Nice, ok good Huh, huh Yarru janika Ah Yo Branky Oh Kusoi Ah 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 Chotto Rory Ma Franky Oh Oke guys, jadi kita berhasil untuk menyelamatkan si Franky Dan barusan si Franky bilang bahwa ternyata Para kelompok angkatan Angkatan laut ini mereka tertarik dengan tubuhnya si Franky Gue Cukup Ini cukup make sense ya Cukup masuk akal Karena disini Musuh yang kita lawan adalah si Isaac Dan si Isaac ini Dia juga memiliki kekuatan robot Seperti si Franky ya Jadi kita akan lihat nanti Jadi kita akan lihat nanti Dan Barusan si Nami bilang kita diharuskan untuk menuju ke Steel City lagi Jadi So kita akan langsung menuju ke sana Kita akan fast travel aja ya Kita akan fast travel Berarti ke sini Ya disini untungnya ada fitur fast travel Dimana kita gak perlu bolak balik ya Karena yang namanya open world itu pasti harus ada fitur fast travel Kalau gak bisa fast travel waduh Bakalan boring banget pasti game nya Oke kita akan langsung aja Segera menuju ke tempatnya si Nami Ya ternyata disini Para warganya tuh bener-bener menghormati si Isaac ya Tapi mereka sama sekali tidak mengetahui sebenernya Para angkatan laut ini tuh Juga sosok yang tidak terlalu baik juga gitu loh Sejauh Sejauh Terima kasih Sih Sih Terima kasih Sih hahaha sedikit super makasatu ke oke making equipment and outfit use the material you acquire to create equipment and outfit oh kita bisa berbicara ke usopp dan juga frankie oke ya jadi disini kita bisa membuat equipment kita akan coba buat power ring disini menggunakan material yang kita punya jadi buat kalian yang gak tau material-material ini bisa kalian temukan setelah kalian mengalahkan musuh dan juga menghancurkan beberapa kotak yang ada di dunianya ya very occasionally you can make equipment with high stats oke jadi ada yang plus 1 sama plus 2 untuk oh gitu yang plus 2 itu lebih ke apa namanya kayak statusnya gitu ya statusnya lebih tinggi oke iya side mission complete tapi sebenernya ini bukanlah side mission melainkan adalah main mission yang dibalut seperti side mission jadi kita diharuskan untuk bisa kalian lihat straw hat crew kita diharuskan untuk menyelamatkan ke enam crew kita barusan baru frankie jadi ada yang lainnya kita harus bertemu ke yang lainnya lagi bentar gue akan coba cek map oh ada ada tiga empat ada empat empat teman kita yang bisa kita selamatkan jadi mungkin gue akan coba ke bagian sini dulu ya kalau yang lainnya kita akan coba jalanin nanti kita akan cari yang paling deket dulu iya cuma empat doang yang dua lainnya belum muncul so let's go guys kita akan segera menuju ke sana jadi disini jadi disini sebenernya yang gue kurang suka adalah memang dari segi percakapannya ya mereka sama sekali tidak melakukan dubbing ke percakapan yang ada di game ini jadi percakapannya cuma suara gitu doang nani gitu doang ya dan tidak ada percakapan yang bener-bener suara luffy lagi ngomong tuh gak ada kecuali di main cut skin atau cut skin utamanya tapi kalau di percakapan percakapan biasa tuh sama sekali gak ada gak ada suaranya luffy dan itu membuat gameplaynya memang ya buat gue sebagai fans one piece sih kurang kurang apa ya kurang terlalu suka dengan adanya game yang tidak memiliki full full dubbing gitu ya tapi mungkin ya ini juga merupakan apa strategi dari pihak Bandai Namco untuk mengurangi pengeluaran ya karena pastinya jika mereka menggunakan voice actor pastinya juga memakan pengeluaran mereka juga jadi gue bisa memahami akan hal itu juga tapi ya mau gimana ya namanya player kan pasti juga butuh game yang gak biasa nah ini ada apaan sih disini kotanya bener-bener menarik sih tapi sayangnya tidak ada aktivitas markas yang bisa kita lakukan seperti apa namanya quest-quest yang menarik disini quest-questnya side missionnya kurang terlalu menarik sih buat gue jadi gue tidak akan fokus ke side missionnya ya oke gue akan muterin markas ini aja kita jangan kita jangan sampai masuk ke markas ini karena banyak sekali musuhnya oh shit gue salah jalan anjir ya gue salah jalan gue harusnya belok kiri dong gue kok malah kesini sih aduh ini ada merah-merah yang mengarah kesana gue gak tahu apakah disana juga ada salah satu teman kita tapi belum muncul di mapnya oke harusnya kesini dong aduh gue salah jalan dia akan coba lompat oh shit multi-nya oke 2 set Project landed 裡面 ya jadi tujuannya nih kita keluar dari kota ya keluar dari Steel City ya kita akan menuju ke daerah pedesaan sepertinya Aduh gue kalau lihat rumput sebanyak ini gue pengen tidur gitu rasanya enak banget pasti kalau tiduran di rumput-rumput seperti ini ya Oke itu dia si Jani ya nah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!